Halo Cinephile, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. By the way, selamat menunaikan ibadah puasa nih bagi yang menjalankan. Pada kesempatan kali ini, movie rastis mau ceritain alur film yang berjudul The Legend of Muay Thai, Nine Satra. Ini adalah film fantasi aksi animasi komputer tiga dimensi Thailand yang dirilis pada tahun 2018, kemudian dirilis di Netflix pada 25 Desember 2019 lalu. Dengan durasi 100 menit, film ini disuliswarakan oleh Savitri Sutichanod, Typhoon Kanokchat Muyandon, Forarit Fuangaromi, dan Nimit Luka Samipong, serta mendapat rating 7,5 dari 10 versi IMDb. Berkisah tentang perjuangan seorang anak dari desa yang telah hancur oleh kekuatan monster jahat dalam menjalani takdirnya sebagai sang penyelamat. Kira-kira akan seberat apakah perjuangan anak ini untuk menjadi penyelamat? Kalau gitu gak banyak basa-basi lagi deh, langsung aja yuk movie rastis ceritain. Film dibuka dengan pertarungan abang-abang yang bawa anak kecil didadanya dan senjata di punggungnya. Ia melawan beberapa makhluk dan masuk ke dalam hutan menyeberangi jembatan. Nah dari seberang sudah ada orang-orang yang menunggunya, namun mereka juga kedatangan makhluk yang langsung menyerang mereka. Pertarungan mereka berakhir dengan tragis. Si abang terkena serangan telak, lalu ia jatuh bersama anak kecil juga senjata ke dalam pusaran angin. Selang waktu berlalu, seorang peta patua menemukan mereka di pinggir laut. Jadi pada dahulu kala setelah ratusan tahun menikmati kedamaian, kerajaan Malati digajah oleh Raja Yecha sampai membuat semua rakyatnya menjadi melarat menderita. Abang-abang tadi adalah seorang mantan penjabat kerajaan Malati. Ia berusaha menyelamatkan nasib seorang bayi laki-laki dan senjata pusaka yang diincar oleh pasukan Raja Yecha. Mereka juga menangkap semua anak laki-laki untuk mencegah terjadinya sebuah ramalan, yang mana ramalan tersebut bisa menghancurkan kerajaan Yecha. Saat ini anak itu sudah menjadi seorang remaja yang membantu semua pekerjaan petapa bersama penduduk lainnya. Ia dipanggil Ot. Om Kumis juga tinggal bersama mereka dan selama di sana Ot terus berlatih bersama petapa menggunakan benda juga sumber daya yang ada di sekitar mereka. Tapi latihan Ot belum membuahkan apa-apa. Ot terbangun dengan mimpi buruk yang setiap malam selalu mendatanginya. Gak lama kemudian, ia diberitahu tentang kebenaran yang mengejutkan, yaitu sebuah senjata Nainsatra yang merupakan pusaka dari kerajaan mereka. Om ini menjelaskan kalau kerajaan Malate bisa diselamatkan saat ada pemuda Muaitai berbakat yang menggunakan senjata itu. Dulu ayahnya Ot sudah berjuang keras untuk mempertahankan senjata tersebut supaya tidak dihancurkan oleh pasukan Raja Yecha. Juga menyerahkan anaknya ke Om Kumis yang sekarang menjadi ayah angkatnya Ot ini untuk membawanya ke petapa. Nah, yang diinginkan sang ayah adalah Ot bisa menggantikan dirinya untuk bergabung dengan pejuang Malate dan mengambil alih kembali kerajaan mereka. Ot juga ditugaskan untuk membawa kembali Nainsatra agar diberikan ke pangeran Malate. Namun untuk saat ini, kekuatan dan mentalnya belum siap untuk menjalankan tugas tersebut. Setelah mengetahui itu semua, tekat Ot menjadi semakin kuat. Kesokan harinya, ia langsung pergi untuk kembali berlatih. Melihat semangat yang dimiliki Ot, petapapun ikut bersemangat melatihnya. Ia juga membawa Ot untuk melihat gerakan-gerakan terhebat Muaitai. Meski terus gagal, Ot tidak pernah menyerah. Ia selalu merasakan sakit saat latihan. Tapi dari rasa sakit itu, jiwa dan raganya menjadi semakin kuat. Terlatih untuk menjadi yang terhebat. Di kerajaan Yecha, seorang peramal terus berteriak tentang ramalan yang pasti akan terjadi. Ia berteriak bahwa seorang anak yang menggunakan senjata Nainsatra akan menyelamatkan seluruh kerajaan Malate bersama penduduknya dari Raja Yaksha. Setelah berkali-kali mengirim surat, akhirnya om ini mendapat balasan dari suratnya. Lalu untuk menghindari Yecha, mereka bertemu di pulau yang ia tempatin sekarang. Ot mendengar pembicaraan mereka berdua. Mereka membicarakan tentang taktik penyerangan. Nah, tamu ini juga nanyain soal senjata pusaka dan memintanya. Tapi nggak dikasih tuh soalnya sia-sia jika dilakukan sekarang ke pasukan Yecha. Dan untuk saat ini mereka cuma bisa bertahan. Si om kumis juga bilang kalau dia percaya sama kemampuan Muay Thai-nya Ot. Dan ini cuma tinggal masalah waktu aja. Di sisi lain, Ot ditemani petapa pergi merenungkan hidupnya yang memang ditekdirkan untuk bertarung melawan Yecha. Tapi, di situ ia melihat tamu tadi berjalan mengendap-endap mencurigakan. Terus bener aja, pas disamperin ternyata dia udah siap buat nembakin suar untuk memberi tanda ke para pasukan Yecha. Bola-bola besi itu berisi monster Yecha yang langsung menyerang para penduduk. Ot segera berlari menuju rumahnya untuk menyelamatkan ayah angkatnya. Dan ini adalah kali pertama Ot melawan pasukan Yecha. Namun, posisi mereka bertiga kini sudah terkepung oleh pasukan Yecha. Tujuan utama mereka untuk mengambil senjata Nain Satra. Satu persatu mereka tumbang, lalu dari belakang muncul Black Jagger, musuh lama Si om. Monster itu jauh mengungguli kemampuan mereka bertiga, jadi sekarang om bersama petapa akan melindungi Ot yang diamanahkan untuk menjaga senjata itu dengan nyawa mereka. Dan Otlah satu-satunya harapan terakhir. Semua penduduk ditahan, lalu desa kecil mereka dibakar. Ot dan senjata Nain Satra berhasil selamat tiba di pulau yang berbeda. Sesaat ia mengenang masa kecilnya bersama om, petapa, dan para penduduk yang sudah menjaga, serta merawatnya. Ia pun menyalahkan semua bencana yang dialaminya karena senjata yang masih gak jelas kegunaannya untuk apa nih. Tapi mau ngeluh pun percuma, gak bakal bikin keadaan berubah. Ot masuk ke kota untuk bertanya ke orang-orang cara pergi ke kota Ramtep. Tapi tidak ada yang memberitahunya karena takut dan karena kota itu sudah dikuasai oleh Yecha. Dalam perjalanannya, ia diikuti oleh sesuatu. Dan sesuatu itu mencuri senjata Nain Satraot. Dan ternyata, pelaku pencurian itu adalah seekor monyet. Ternyata monster itu suruhan dari monster lain yang menaiki kapal terbang. Ot berhasil naik dan masuk ke dalam kapal. Di dalam situ, banyak monster yang memiliki barang-barang selundupan serta wanita yang akan mereka jual. Ot juga melihat monyet yang mencuri senjata Nain Satra. Di sana, ia juga melawan salah satu monster merah. Dan ternyata nih, posisi mereka bertiga sama. Yang mana mereka adalah penyelundup yang masuk ke dalam kapal terbang itu. Terus si monster merah juga burunannya Yecha ternyata. Nah, keberisikan yang mereka buat membuat mereka ketahuan dan dikepung oleh monster lain. Monster-monster itu adalah pelajuritnya Yecha. Mereka tahu kalau monyet itu seorang pangeran bernama Fata yang berkhianat karena telah mencuri. Terus karena situasi yang nieefisien, mereka pun memutuskan untuk berlari dan bertarung di dek atas. Ot sempat bersembunyi, tapi salah satu tawanan wanita ngasih tahu ke para penjaga. Kini, mereka semua berada di dek atas dengan posisi terkepung. Gak ada pilihan lain selain melawan. Kemudian, muncul tawanan wanita tadi menjadi pusat perhatian mereka semua. Ia berhasil keluar dari jeruji dengan caranya sendiri. Wanita itu bernama Xiaolan. Dengan gaya seksinya, ia memanggil elang bersama kapal terabang perompak yang sedari awal bersembunyi di balik awan. Mereka datang untuk menolong para tawanan lain yang masih dikurung dan menghancurkan seluruh kapal tersebut. Namun, monster-monster itu masih memiliki kartu as mereka untuk melawan para perompak. Ternyata, monsternya besar doang tapi gak punya akal. Makhluk itu mengajar semua yang ada di hadapannya. Gak kena lawan ataupun kawan. Semua awak perompak sudah berhasil menaiki kapal mereka. Tinggal Xiaolan doang tertinggal melawan monster. Terus, dengan penuh rasa peduli, Ot kembali untuk menyelamatkan Xiaolan. Ot melawan monster itu sambil mencari titik lemahnya. Meski kekuatannya tidak begitu berpengaruh ke monster, dengan usaha yang keras, Ot terus bertahan untuk melindungi orang lain. Hingga, mulai dari situ, senjata Nain Satra bersinar dan menyatukan bentuk tubuhnya ke tubuh Ot. Dengan tiga pukulan, Ot berhasil melumpuhkan monster tersebut. Dari kejadian itu, Black Jagger mengetahui kalau Bajak Laut Ming lah yang menghancurkan kapal terbang Yecha. Sekarang, Ot, Monster Merah dan Fata berada di kapal terbang Bajak Laut Perompak, tapi di dalam kurungan. Monster Merah tahu nih kalau Ot adalah seorang yang memiliki kemampuan Muay Thai. Ia juga mengetahui banyak tentang Nain Satra ternyata, yaitu sebuah senjata yang aktif saat dibutuhkan dan senjata itu sangat sensitif. Dengan seseorang berkemampuan Muay Thai yang memiliki kepribadian sempurna. Namun, tidak semua makhluk bisa mengendalikan senjata suci yang memiliki kekuatan dewa itu. Ot, jadi semakin penasaran kenapa pengkhianat dari Yecha bisa mengetahui banyak tentang senjata Nain Satra dah. Sebenarnya, Monster Merah ini memiliki nama Ashura. Dulunya, ia seorang jenderal tapi di jebak saat ingin menyelamatkan kerajaan Malate. dari luar Jiruji juga datang Xiaolin yang juga mendengar banyak obrolan mereka. Karena memiliki tujuan yang sama, ia pun memutuskan untuk mengajak mereka semua bekerja sama dengannya. Di kerajaan Yaksha, Dukun pesugihan lagi bersiap untuk menumbalkan banyak manusia kepada Dewa Api dalam waktu lima hari lagi. Mereka semua akan jadi tumba tepat saat tiba masuk tahun ular. Dimana ramalan tentang seorang pahlawan Muay Thai akan menyelamatkan kerajaan Malate. Meski sudah terhina tapi semangat juang prajurit Malate belum padam. Mereka masih yakin kalau keluarga kerajaan pasti bisa mengembalikan kedamaian kerajaan mereka. Malam ini Black Jagger berhasil mengejar kapal terbang bajak laut Ming. Ashura bersama Fatah pun menyadarinya dan segera menuju ke dek atas. Ia merusak belun kapal dan membawa pasukan lebih banyak dari yang sebelumnya. Kali ini Oth langsung berhadapan dengan Black Jagger bersamaan dengan para prajurit Yaksha yang menaiki kapal. Sesaat Oth mengingat wajah asli Black Jagger yang selalu ada di dalam mimpi buruknya. Sebagai seorang katten Shaolin mengemudikan kapal melewati celah bebatuan untuk menghancurkan kapal prajurit Yaksha. Di saat Shaolin berhasil menyelamatkan kapal berserta isinya menjatuhkan kapal mereka di wilayah Malate sampai hancur berantakan. Mereka semua selamat tapi yang masih tersadar tinggal Oth sama Shaolin. Pas mau ngambil senjatanya Oth langsung diserang oleh Black Jagger. Dari situ Oth kembali menggabungkan dirinya dengan Naim Sastra. Pukulan terakhir Oth tidak mengenai Black Jagger ia mulai paham kalau semua pertempuran yang terjadi bukanlah keinginan mereka masing-masing dan sekarang ia ingin pergi untuk mengakhiri perang ini. karena merasa utang budi dia gak dibunuh Black Jagger memberitahu Oth kalau dia cuma punya waktu 3 hari sebelum orang yang lahir di tahun ular mati jadi persembahan Dewa Api untuk Raja Yaksha. Gak punya banyak waktu Oth pun memutuskan pergi bersama Shaolin Ashura dan Fata melewati jalur rahasia menuju Kerajaan Malate. Perjalanan panjang mereka lewati menghindar dari para prajurit Yaksha dan saling menolong satu sama lain. kini mereka berempat sudah sampai di pintu masuk rahasia. Terowongan itu membawa mereka tiba tepat di hadapan beberapa penjaga. Kedatangan mereka tepat saat dimulainya ritual pesugihan yang diadakan di bawah tanah dan pangeran menjadi tumbal pertamanya. Dengan pura-pura menjadi tahanan mereka berhasil menyusup masuk turun menaiki lift. Ot juga bertemu sama orang yang sudah berkhianat sama ayah angkatnya. Meski sakit ia tetap menahan amarahnya sampai mereka tiba di tempat ritual. Dan disinilah waktunya mereka melawan. Tidak ada tahanan yang membantu. Kesadaran mereka kayak gak bisa dikendaliin karena terkena kutukan dari dukun. Tugas Ot adalah menyelamatkan pangeran. Mereka akan melindunginya dari serangan para monster. Dengan saling bekerja sama Ot berhasil menyelamatkan pangeran dan segera menyerahkan senjata Nain Satra kepadanya. Tapi ternyata itu semua cuma jebakan dari Deha Yaksha Sang Raja Yaksha. dari situ Fata langsung menyerang namun serangannya gak berpengaruh sama sekali. Asura gak bisa berbuat apa-apa ia cuma terdiam sambil memanggil Deha Yaksha dengan panggilan Oni Yaksha akan menjadikan manusia sebagai budak mereka selamanya. Asura datang dikawal. Sebagai seorang adik ia pun berani menantang kakaknya sendiri dan kabur keluar manusia yang dicintainya. Sambil marah-marah Deha Yaksha membuat sebuah pilihan untuk Asura. Mana yang akan ia pilih kakaknya atau Ot yang orang ia percayai akan mengalahkan sang kakakak. Asura gak memilih keduanya. Karena kedatangannya kemari hanya untuk menyelamatkan wanita yang dicintai olehnya. Namun sayang wanita yang ia cinta tewas tepat di tangan dan dalam pelukan Asura. Itu semua akibat perbuatan kakaknya sendiri. Keputusan Asura sudah matang. Mulai saat ini ia tidak ingin memiliki hubungan dengan Deha Yaksha. Karena ini adalah masalah keluarga maka ia turun tangan sendiri untuk melawan Asura. mereka terlihat jelas sangat jauh. Deha Yaksha di atas angin mengungguli Asura. Pot gak bisa diem aja melihat orang yang dekat dengan dirinya tersiksa kesakitan. Meski penuh luka dan beban berat bola besi yang ada di tangannya ia tetap berjuang berjalan menuju tempat pembakaran Nain Satra. Kejutan datang Black Jagger hadir untuk menolong dirinya dan berkhianat kepada Namun sayang Ot kalah dengan sekali jotos Yaksha begitu sombong dia bilang kalau gak ada kekuatan apapun yang akan bisa mengalahkannya dan gak lama kemudian sebuah kekuatan yang diramalkan bangkit Ot merupakan seorang anak dalam ramalan seorang anak dengan kemampuan Muay Thai terhebat lahir di tahun ular yang bisa mengendalikan kekuatan suci Nain Satra Di Hayaksha masih gak percaya sambil ngeremehin bener gak si Ot itu yang ada di dalam ramalan mending langsung aja ajak duel kali ya terus berantem dah Di Hayaksha juga gak segen-segen buat ngeluarin senjata andelannya tanpa tega ia juga membunuh semua pasukannya untuk menambah kekuatan disitu Ot juga pengen pamer kekuatan yang baru ia dapatkan dah semua pukulan Ot mendarat telak di tubuh di Hayaksha kemudian ia pun melakukan perubahan terakhirnya Ot bersedia melawan di Hayaksha dalam pertarungan terakhir dan tidak ada yang berani mengganggu mereka ia menggunakan semua latihannya bersama petapa untuk mengalahkan di Hayaksha serangan terakhir Ot memperlihatkan sebuah cahaya kemenangan untuk umat manusia dari para monster Yaksha setelah pertarungan itu langit kembali menjadi cerah yang menandakan kekuatan jahat telah musnah dari kerajaan Malate Ot pulang ke pulau tempat ia dilatih dan dibesarkan kemudian film pun selesai nah itulah alur dari film The Legend of Muay Thai Nine Satra wah grafis animasi yang ditampilin dalam film ini sangat menarik ya dan gak ngebosenin untuk ditonton sampai akhir ditambah dengan jalan cerita yang enak banget jadi makin seruni buat kalian yang mau nonton langsung ke dalam filmnya nah movie rastis ngasih skor 7,5 dari 10 jengkol yang berarti cukup bau buat kamu nikmatin menurut kalian yang udah nonton film ini gimana komen komen di bawah apa kesannya dan terakhir movie rastis mau ngucapin banyak terima kasih buat kamu yang udah nonton konten kami like video ini jika kalian suka kalau ada kritik seran atau request bisa banget di komen komen kayak biasa pokoknya juga terus kesehatan dan semoga keberkat selalu menyertai kita salam dari kami untuk kalian semua bye bye